Tim Ojoloyo Satres Narkoba Polres Kampar Riau berhasil menangkap dua orang pemuda yang sedang asyik berpesta sabu di Kabupaten Kampar Riau. Ternyata broensis, kedua pemuda ini menggunakan sebuah bengkel las untuk melakukan transaksi barang haram tersebut. Yah bro, lu mau dimana ngelakuin pesta-pesta lagi? Udah barang haram, mau coba dimanapun lu sembunyi? Pasti lu bakal ketangkep! Tim Ojoloyo Satuan Reser Senarkoba Polres Kampar terima laporan warga adanya sekelompok pemuda yang bermain game online sambil menggunakan narkoba di sebuah bengkel las di desa Kubang kecepatan Siakulu, Kabupaten Kampar Riau. Menangkapi laporan tersebut, Kasatres Narkoba Polres Kampar, AKP Daren Maisyar mengarahkan tim Ojoloyo untuk melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika tersebut. Untuk tenis seperti biasa, kemudian tetap sesuai dengan SOP untuk penggunaan senjata api, apabila diperlukan? Nanti instruksinya ada di saya. Ada pertanyaan? Ya, Tuhan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Siap, gerak. Mengawali tugetan, berdoa mulai. Sepekan melakukan pengintaian, polisi akhirnya menemukan titik terang. Diketahui dua orang pemuda tersebut merupakan pengedar narkoba berinisial A dan J. Target kita ini berinisial A dan temannya berinisial J. Mereka berdua berada di bengkel las. Sebuah rumah sekaligus bengkel las menjadi lokasi yang dituju oleh tim Ojoloyo. Dari laporan tim di lapangan, sekelompok pemuda tengah berkumpul di dalam bengkel bersama dua orang pengedar narkoba dengan ciri-ciri yang sudah dikantongi polisi. Tim Ojoloyo pun langsung melakukan penyergapan ke lokasi bangunan bengkel las tersebut. Saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah sekaligus bengkel las ini, polisi menemukan empat pemuda sedang bermain game online. Polisi lalu menggeledah ke dalam rumah dan menemukan alat hisap sabu milik pemuda bernama Alif. Polisi lalu menggeledah atas miliknya dan menemukan dua paket sabu-sabu beserta plastik bening pembungkus narkoba. Kekuot, ekoran tim di dalam rumah sekaligus bengkel las ini, dan menemukan gemuk perut. Tetapi masa yang ditemukan melakukan penyergapan tapi musim bengkel las ini dalam rumah sekaligus bengkel les. Kekuot, ekoran tim di dalam rumah sekaligus bengkel les. Dan sekarang harus menemukan empat pemuda, Di dalam rumah sekaligus bengkel les. Selain itu pelaku lainnya, Johnson juga mengaku barang terlarang lainnya ia simpan di balik tempat tidur, di dalam kotak rokok. Setelah ini polis juga menemukan satu paket sabu yang rencananya mau dijual oleh Johnson ke pelangkannya. Selain itu kami buka di balik tempat tidur, di dalam kotak rokok. Terima kasih. Rekeningnya ada di handphone ini, jadi store bahan, ambil bahan, store duit, gitu, berapa ada di store? Sudah 1,2,5 puluh, seharusnya berapa nih, store 8,5 puluh, karena barangnya jelek, ini mungkin palingan jadi duit mungkin 5 juta sekian lah, Kalau bagus, kenapa tuh? Anggaran 7 Tahu orangnya, bisa manturan untuk kita ngambil duit, bisa ya? Dari hasil introgasi tersangka Alif dan Johnson, mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Berinisial E, yang tidak diketahui keberadaannya. Pelaku E kerap meminta kedua pelaku untuk menjemput barang terlarang tersebut di lokasi yang sudah ditentukan, dengan sistem berbagi komisi dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. Polisi melepas dua pemuda lain yang tidak terbukti bersalah, dan membawa tersangka Alif dan Johnson ke Pores Kampar. Pelaku sebanyak dua orang, kita amankan dengan channel A dan C. Dari tangan tersangka kita sita, narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket. Untuk tersangka kita amankan ke Pores Kampar, menggunakan proses penjualan lebih lanjut. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua tersangka kini diamankan di Pores Kampar, Riau. Kedua pelaku dapat dijerat pasal 112 dan 114, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sekundang Masi Kampar